Pada masyarakat Arab, orang dewasa laki-laki bermain bersama anak, mencium dan memeluk anak, itu aib. Dan itu adalah sebuah tanda kekanak-kanaan. Meruntuhkan wibawa, bahasa kita. Rasulullah mengubah itu. Rasulullah mencontohkan kehadiran seorang ayah yang paripurna di rumah. Bermain bersama cucu, dijadikan kuda-kudaan, gendong cucu pas sholat, dinaikkan cucu pas sedang sujud-sujudnya ditunda. Sampai Uyainah bin Hissun al-Fazari, seorang tokoh dari suku Fazarah, dari Nejat. Ketika datang itu bertamu kepada Nabi sebagai tamu negara. Ketemu Nabi lagi bermain sama anak-anak. Mencium, memeluk anak-anak. Kata Uyainah bin Hissun, ya Rasulullah mohon maaf. Saya gak habis pikir, anda pemimpin besar. Tapi anda main sama anak-anak, nyium anak-anak. Kata Nabi S.A.W. Loh mereka ini wangianya syurga. Yang dicicipkan oleh Allah kepada kita di dunia. Kata Uyainah bin Hissun al-Fazari, lah saya punya 10 anak, gak ada yang saya ciumin satu-satu. Kata Nabi S.A.W. Apa dayaku kalau Allah mencabut rahmat dari dalam hatimu? Maka kunci disini adalah hadirnya orang tua dalam parenting. Ini benteng yang sangat kokoh. Jadi titik kritisnya di pengasuhan. Dan terutama Bapak. Dan terutama Bapak. Maka Bapak-Bapak hadirlah di rumah dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kalau memang misalnya pulang anak sudah tidur. Jangan pernah melewatkan untuk tetap mencium, memeluk, membisikkan doa ke telinganya. Atau kalau perlu membacakan cerita-cerita tentang kegagahan, kepahlawanan Rasulullah ke telinganya. Itu tetap penting. Tidur, ben. Pokoknya kita laksanakan tugas sebagai ayah. Allah yang akan menyampaikan kalau kita tidak bisa menyampaikan. Berangkat, bekerja. Pagi-pagi anak belum. Bangun, enggak apa-apa. Elus kepalanya, kecup dia. Doakan, peluk, genggam tangannya. Kalau perlu diajak, tos. Gitu kan? Biar apa? Biar dia merasakan keharian ayah. Oh saya enggak bisa ya Allah nunggu dia bangun. Ya sudah. Sekuatnya. Apa yang bisa kita lakukan pada saat kita? Bersama dia. Jangan cuek. Jangan didiemin. Ajak ngobrol juga anak kalau ada kesempatan ajak ngobrol. Iwan dan Awad, coba perhatikan dalam Quran. Yang ada obrolan bapak sama anak apa ibu sama anak? Di Quran itu, obrolannya ibu sama anak apa bapak sama anak? Bapak sama anak. Kenapa? Ibu-ibu itu enggak usah diajari Quran, sudah pasti ngobrol sama anak. Eh bapak-bapak kalau enggak diajari Quran ngobrol sama anak, diem kok. Enggak akan bicara. Maka Quran mengajarkan bapak-bapak itu bicara pada anak dengan konsep-konsep besar. Mata buduna mim bakdi. Nak, apa yang mau kalian sembah sepeninggalkan aku? Fangdur maldatara nak, coba kemukakan apa yang jadi pendapatmu. Ya bunayalatu syriqbillah nak, jangan pernah mempersekutukan Allah. Ya bunayalatu syriqbillah nak, kalau ada seberat biji darrah, tersembunyi dalam batu, di petala langit, di bumi, di manapun. Kok tidak terlihat oleh siapapun makhluk, Allah lihat, Allah datangkan balasan. Ya bunayalatu syriqbillah nak, tegakkan sholat, perintahkan yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Dan sabar atas apapun yang menimpamu. Walatusaya khadda kalinasi, nak jangan sombong di depan manusia. Jalan biasa saja, jangan angkuh. Sopan kalau ngomong nak, bicara yang bagus nak, jangan kayak keledai, teriak-teriak, gak gerawan. Ini coba, omongannya bapak ini berbobot semua di dalam Quran. Omongannya bapak itu sedikit tapi harus berbobot. Ngomong sama anak laki-laki, ngomong sama anak perempuan. Coba, ada bapak yang dipuji Rasulullah sebagai ahli syurga, gara-gara apa? Naruh cemeti, ini omongannya berbobot sekali. Ada cambuk, dia taruh di depan, di atas pintu rumahnya. Kemudian bapak ini ngomong sama anak-anaknya gimana? Nak, kalau kalian dapati bapak kalian melanggar apa yang menjadi batasnya Allah, nak. Gebuk bapak kalian pakai ini, nak. Tapi kalau bapak kalian juga mendapati, kalian kok melanggar apa yang dilarang sama Allah, nak. Bapak yang akan gebuk kalian pakai ini. Paham? Bapak ngomongnya begitu. Jadi ternyata, Masya Allah, kehadiran bapak itu harus selalu ada. Hatta mungkin bapaknya bersikap kasar seperti orang ini, yang disebut Rasulullah ini. Ini tetap sesuatu yang berharga. Terima kasih.